Penipuannya itu disini dengan berbagai macam cara guys Jadi melalui telpon atau melalui SMS gitu guys Atau bahkan kadang melalui email Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi dengan The Bebos di Kanada Dengan saya Syarah Dan disini ada Matthew Saya lagi mau anter Matthew ke sekolah Sekarang udah jam 8 kurang Abis itu saya mau coba olahraga sedikit guys Soalnya udaranya udah lumayan enak Walaupun masih agak sedikit dingin Tapi sejuk gitu guys Dan kanan kiri saya kalian bisa lihat itu udah Ijo-ijo semuanya Jadi ngeliatnya juga seger gitu ya guys Fresh Yuk ikutin terus The Bebos di Kanada ya Bulanya bagus ya guys Thank you Matthew Matthew ngingetin dia bilang katanya Hati-hati ma nanti Handphone ini jatuh Thank you Matthew for reminding me So Matthew Ya Matthew lagi ambil ilalang Patik ilalang I cannot get you what Kita menuju ke sekolah Matthew We're on the way to your school huh Matthew Where's your school? My school's all the way Okay Have fun at school okay Matthew Okay Yeah listen to your teacher And see you in the afternoon Of course I'm gonna pick you up in the afternoon I'm gonna miss you Matthew Your brother and your sister gonna miss you too Yeah but look at the yellow one Yeah I know Which one you like? The white one or the yellow one? Both of them Both of them? Okay It's beautiful I know it's beautiful Guys sebentar lagi summer Jadi udah banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa daftar untuk anak-anak disini gratis Itu biasanya ada jangkauan umurnya guys Starting dari umur berapa sampai berapa Mereka bisa daftar untuk main gitar Atau mungkin summer camp dari hari Semin sampai hari Kamis per minggu Mungkin sekitar 5 jam Terus ada juga main tenis, berenang Atau mungkin bisa belajar rollerblade macem-macem guys Jadi kita bisa datang ke community center di sekitar rumah kita Dan kita bisa tanya kegiatan apa yang sekarang mereka lagi open untuk registrasi gitu guys Jadi lumayan guys Soalnya kan liburan musim panas itu disini sekitar 2 bulan ya guys Dari Juni sampai Agustus Nah nanti anak-anak balik lagi sekolah September sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 Jadi mereka kan harus ada kegiatan gitu ya guys Walaupun kita akan bawa mereka keluar ke pantai Pokoknya lebih ke aktivitas di outdoor gitu Di luar rumah Nah ini ada guard untuk penyeberangan guys Jadi setiap sekolah itu Pasti ada school guardnya Untuk menyeberangkan Kita udah mau sekampe sekolah Matthew Matthew Nah ini guys Di sebelah kiri saya ini Ada sekolah juga Di belakang kita bisa shortcut potong jalan Kemudian ke arah lapangan guys Jadi ini lapangannya bisa buat lari Bisa buat jalan santai juga Tuh Lumayan pagi-pagi guys Masih seger udaranya masih fresh Belum terlalu panas Jadi enak kalau kita olahraga Walaupun jalan-jalan santai Buterin lapangan Membakar lemak setelah winter kemarin ya guys Kita jarang olahraga Karena dingin Jalanannya juga licin Extreme dinginnya guys Nih Lapangannya kayak gini nih guys Tuh Puas Dan Oh cuma satu orang doang Enak guys Sedaranya masih pagi Seger Matthew udah masuk sekolah Aku udah hantar dia ke sekolah Semangat guys Aku denger bel sekolah Karena Gak jauh dari sini pun juga Ada sekolah juga guys Jadi Di Sebelah sana sekolah Di belakang aku ada sekolah Di samping sebelah kanan pun juga ada sekolah Jadi Memang wilayah Tempat tinggal Kami yang sekarang ini Sekitar Kondo dan apartemen Di keliling sekolah guys Jadi ada beberapa sekolah Tinggal pilih aja Mendaftarkan anak kita Di sekolah yang dimana Dan Kegiatannya Mau apa itu Di Sekitar sini banyak Community center Ada Perpustakaan juga Ada Taman bermain juga Dan guys Sudah dapet beberapa puteran Ini aku duduk di bawah pohon Sebenernya aku bisa duduk juga di sebelah situ ya Cuma kayaknya lebih enak disini guys Langsung kena matahari Sekalian berjemur Matahari pagi kan bagus ya guys Nah guys Enakan jadi adem ya guys Duduk di bawah pohon Terus ada bunga-bunga gini Dan Kena sinar matahari Jadi bisa sekalian berjemur Sehat kan ya guys Pagi-pagi Kena Matahari pagi Nah Aku mau share informasi nih guys Perihal Social insurance number Atau SIN Jadi untuk teman-teman yang sudah ada di Kanada Pasti sudah tahu Social insurance number Namun Teman-teman yang akan datang ke Kanada Social insurance number itu adalah Nomor wajib pajak kalian Jadi Kalau di Indonesia itu Seperti NPWP guys Jadi kita kan report pajak kita gitu ya NPWP disana Nah disini pun juga ada gitu Namun Social insurance number Untuk Kanadian Atau orang Kanada Dan permanent residence itu berlakunya Seumur hidup guys Tapi Social insurance number Yang diberikan Kepada orang yang memiliki Study permit Ataupun working permit Maka berlakunya itu Sementara Jadi Apabila kalian Datang ke Kanada Based on Study permit Atau working permit Maka social insurance number Kalian itu Berlakunya Sama dengan Permit yang diberikan Oleh imigrasi officer Ke kalian guys Nah nanti Kalau permit kalian sudah Mau habis Kalian kan harus Perpanjang lagi Terutama untuk Yang student Nah kalian Kalian selesai sekolah Kalian juga akan Apply untuk Work permit kan guys Nah jadi Social insurance number Kalian itu juga harus Apply lagi Harus diperbarui lagi Walaupun Nomor yang akan kalian dapatkan Itu sama Hanya masa berlakunya itu Sesuai dengan Permit kalian Tapi Apabila kalian sudah Menjadi permanent Residence Kanada Maka kalian harus Apply Social insurance number Yang baru guys Jadi nanti Setelah Menjadi permanent Residence Kanada Maka kalian harus Mengajukan Social insurance yang baru Ke service Kanada Dan menyertakan COPR COPR itu adalah Confirmation of Permanent Residence Guys Nah nanti Mereka Dari service Kanada Officernya akan Memberikan Social insurance number Kalian yang baru Sesuai dengan Status kalian Yaitu Permanent Residence Di Kanada Dan nomor Social insurance number Tersebut kalian Tidak perlu Memperpanjangnya Karena Tidak ada Masa berlakunya Jadi Itu berlaku Seumur hidup guys Seperti itu Nah social insurance number Itu sangat penting Karena Apabila kalian Melamar pekerjaan Di sini Ataupun Ingin mendapatkan Return tax Yang jadi Tax yang kalian Sudah bayarkan Ke pemerintah Kanada Setiap tahun Itu kita harus Melaporkan ya guys Apabila kalian Sudah bekerja Maka Employer kalian Juga akan Mengeluarkan Formulir T4 Yaitu Formulir Tanda kalian Bekerja di perusahaan tersebut Selama setahun ini Berapa jam Gaji Kalian berapa Dan Gaji kalian Yang dipotong pajak Oleh Employernya itu Berapa Nah kalian harus Melaporkan Ke pemerintah Jadi Kalau kalian Mau mengajukan Tax return Pengembalian pajak Yang sudah kita bayarkan Pemerintah Maka kita Membutuhkan Social insurance number Dan juga Kalau kita Mau bekerja Kita juga Membutuhkan Social insurance number Jadi social insurance number Itu sangat penting guys Namun Ada beberapa Informasi penting Yang saya harus Informasikan kepada kalian Khususnya Yang akan Beratang ke Kanada guys Setelah kalian Mendapatkan Nomor Social insurance number Atau SIN Disini sebutnya Nah kalian Harus membuat Account CRE Apa CRE CRE itu adalah Canada Revenue Agency Jadi ini adalah Lembaga dari Pemerintah Kanada Yang mengkolek Tax gitu Namun Banyak yang mengatasnamakan Canada Revenue Agency tersebut CRE Penipuannya itu Disini Dengan berbagai Macam cara Jadi Melalui Telepon Atau melalui SMS Gitu guys Atau bahkan Kadang melalui Email Tapi Biasanya emailnya itu Agak aneh Nah jadi Disini Aku mau ingatkan Kalian bahwa Apabila kalian sudah Memiliki nomor Social insurance number Kalian harus Menyimpan Social insurance number Kalian itu Di tempat yang aman Guys Gitu Kalau perlu Kalau kalian Bisa menghafalnya Kalian boleh menghafal Itu lebih bagus guys Jadi ada 9 digit Dan Disini Yang Boleh Mengetahui Social insurance number Itu Nomor 1 Adalah Imigrasi officer Kemudian Nomor 2 Adalah Bank Jadi pada saat Kalian membuka Kening bank Mereka akan menanyakan Social insurance number Kalian Dan Yang ketiga Adalah Tax officer Atau Canada revenue agency Ya guys ya Dan yang keempat Adalah Employer Kalian Atau tempat Dimana kalian bekerja Maka HRD nya Atau mungkin Kalau memang Tidak di kantor Biasanya Managernya Atau Ownernya Menanyakan Social insurance number Kalian Untuk dimasukkan Kedalam Filingnya mereka Untuk dimasukkan Kedalam T4 Jadi kalian nanti Setiap tahun Akan mendapatkan T4 Biasanya di bulan Februari Guys Gitu Walaupun Kalian Misalnya Kerjanya Udah mau Akhir tahun nih Guys Misalnya Oktober 2021 Maren baru Mulai kerja Berarti kalian Bekerja baru 3 bulan Oktober November Desember 2021 Tahun 2022 Bulan Februari Maret Biasanya Employer Kalian Akan Memberikan Kalian T4 Yaitu Isinya Adalah Data diri Kalian Termasuk Social insurance Number Kemudian Ada Alamat Kalian Berapa Banyak Kalian Bekerja Di Perusahaan Tersebut Dan Berapa Teks Yang Mereka Potong Nah Itulah Yang Kalian Upload Kalau Memang Kalian Mau Mengajukan Online Kalian Upload Di CR Account Kalian Di Canada Revenue Agency Kalian Bisa Buka Di www.canada.ca Kemudian Pilih Canada Revenue Agency Nah Untuk Yang Baru Aja Mendapatkan Social insurance Number Nah Kalian Nanti Ikuti Arahannya Di Situ Untuk Membuat Canada Revenue Agency Account Untuk Kalian Sendiri Jadi Nanti Kita Bilangnya My Account CRA Seperti Tugas Nah Biasanya Kalau Baru Kita Buat Mereka Akan Menanyakan Nama ID Yang Akan Kita Gunakan Kemudian Password Yang Kita Gunakan Dan Kita Bisa Memasukkan Social Insurance Number Kita Di Website Tersebut Lalu Kita Harus Menunggu 1-2 Minggu Untuk Mendapatkan Surat Yaitu Berisi Kode Yang Akan Kalian Masukkan Untuk Melakukan Langkah Selanjutnya Guys Nanti CRA Akan Mengirimkan Surat Tersebut Itu Confidential Melalui Mail Jadi Nanti Akan Dikirimkan Melalui Post Ke Alamat Yang Kalian Daftarkan Seperti Itu Kalian Daftarkan Di CRA Pada Saat Kalian Membuat CRA Account Pertama Kali Jadi Kalau Ada Yang Menghubung Kalian Melalui Telepon Seringnya Telepon Jadi Mereka Mengaku Dari Canada Revenue Agency Kalian Jangan Langsung Memberikan Social Insurance Number Apabila Mereka Menanyakan Social Insurance Number Kalian Karena Social Insurance Number Kalian Itu Sangat Penting Soalnya Itu Private Dan Confidential Gitu Jadi Hanya Beberapa Lembaga Yang Boleh Tahu Apabila Kalian Memberikan Nomers Number Kalian Kepada Scammers Orang Yang Mengaku Dari CRE Maka Social Insurance Number Kalian Bisa Digunakan Untuk Kejahatan Atau Mungkin Untuk Pencucuan Uang Atau Penipuan Atau Digunakan Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Jadi Harus Sangat Berhati Hati Sekali Kita Juga Nggak Mau Data Pribadi Kita Digunakan Untuk Hal Yang Tidak Baik Atau Oleh Orang Yang Tidak Berkepentingan Lalu Kita Harus Menanggung Resikonya Jadi Harus Hati Hati Sekian Dulu Informasi Dari Saya Ngobrol Singkatnya Terima Kasih Sudah Menemani Saya Tadi Mengantar Anak Sekolah Menemani Saya Olahraga Tipis Karena Masih Pagi Ikutin Terus Di Pimpus Di Kanada Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Di Comment Ya Guys Supaya Kami Rajin Membuat Konten Dan Mengupload Video Untuk Kalian Semua Guys Salam Sehat Selalu Dari Kami Sekularga Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Jalan Pagi Enak Seger Mumpung Anak Anak Lagi Di Rumah Nathan Sama Kathleen Lagi Dijagain Sama Daddy Bo Di Rumah Jadi Aku Anter Matthew Ke sekolah Pagi Aku Bisa Jalan Sedikit Guys Karena Biasanya Kalo Sampai Rumah Kadang Mau keluar Lagi Juga Suka Agak Males Ya Guys Terus Sudah Ada Kegiatan Kan Kita Harus Masak Juga Terus Harus Ikir Anak Anak Tapi Anak Kalo Ada Daddy Bo Selalu Ada Bantuan Guys Jadi Kita Bisa Saling Kerjasama Kayak Sekarang Aku Ijin Mau Lari Pagi Jadi Mereka Juga Tadi Masih Tidur Jadi Aku Antrenet